Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yaitu membuat prototip website atau bisa disebut juga dengan desain website dan kebetulan kami mengambil tema e-commerce dengan judul fashion card dan tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS ganjil semester 4 dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi web e-commerce dan ada fitur apa saja di web e-commerce ini kalau kita membaca dari judulnya maka web e-commerce fashion card ini lebih fokus kepada produk fashion dari pria maupun wanita nah disini ketika kita membuka aplikasinya langsung maka yang akan dihadapkan tampilannya adalah tampilan seperti ini ini ada menu utama dari web e-commerce nya ada kategori branda, belanja, toko, semuanya jadi ketika kita klik branda ini akan langsung ditampilkan dari sebuah layout branda yaitu yang pertama ada banner nah banner ini akan menampilkan sebuah produk terbaru atau juga produk yang ada diskon atau promo jadi setiap ada produk baru dan juga ada promo maka akan ditampilkan di banner ini selanjutnya di bawahnya banner itu ada kategori inggulan nah jadi kalau misalnya kita ingin tahu ada kategori apa saja di web e-commerce ini nah ini bisa teman-teman bisa lihat disini ada banyak ini teman-teman dan juga promo-promo yang ada di web e-commerce fashion card ini selanjutnya yang di bawahnya banner ada produk trending nah jadi ketika semisal produk itu terlaris atau juga punya dibeli oleh konsumen maka akan ditampilkan di bagian produk trending ini ada banyak, ada 10 produk ada sepatu, baju, celangan, dan jam tangan dan juga yang lainnya dan juga bagaimana cara kita untuk melihat detail dari sebuah produk itu ini ada dua cara cara yang pertama adalah itu kita bisa mengklik icon yang ada matanya ini nah maka akan muncul detail dari produk tersebut ada nama, ada sepatu ada juga harganya berapa dan kalau misalnya kita ingin membelinya maka kita bisa klik keranjang dulu kita simpan di keranjang dulu nah habis itu disini juga ada kode produk ketersediaan tipe sama pengiriman selanjutnya cara yang kedua itu kalau kita ingin melihat lebih detailnya lagi kita bisa mengklik nama produk tersebut nah maka akan langsung ke halaman detail dari sebuah produk ini ada juga untuk melihat lebih detail informasinya maka teman-teman bisa ke bawah detail produk unit seller, disclaimer dan juga bisa kita lihat informasi dari produk tersebut akan tambah disini semua dan juga ulasannya dan di bawah di bawah sebuah informasi ini ada produk terkait nah jadi produk selain sepatu ini ada apa lagi gitu produknya nah ini ada banyak produk sepatu adidas, sepatu neck dan juga yang lainnya nah kita kembali lagi ke halaman beranda dan di bawah produk trending itu ada juga produk yang promonya flash sale gitu ya teman-teman jadi ketika sebuah produk itu dikasih produk flash sale itu akan diberi waktu nah ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan jadi ketika ini sudah mencapai waktunya terbatas jadi waktu yang sudah ditentukan maka akan hilang barang bukan akan hilang tetapi apa namanya ya promonya akan hilang gitu ya jadi harganya akan kembali normal gitu nah itu dan juga di bawahnya barangan promosial itu ada kalau misal teman-teman ingin lebih mengetahui dari fashion card ini teman-teman bisa lihat ke tentang kami konsumen juga ke mobile dan juga program fashion card bagaimana untuk melihat toko dari apa saja yang terdaftar di fashion card teman-teman bisa lihat kesini ya bisa klik ke menu toko nah disini ada toko dari toko yang terdaftar di web e-commerce fashion card selanjutnya kalau misal kita memesan barang maka akan tampil disini ya teman-teman di shop nah ini ada satu barang sudah saya tambahkan tadi kalau misal mau menambahkan lagi teman-teman bisa lanjut belanja ya bisa klik tambahkan lagi di bawah sini nah ini ada tombol add ya teman-teman ini bisa klik tombol tambah tombol add maka akan tampil akan masuk disini barangnya atau kalau misal kita gak jadi beli kita bisa klik hapus ini nah tuh selanjutnya kalau misal kita ingin menyimpan dulu barang tersebut nah teman-teman bisa klik disini juga di bagian tombol nah ini waste list nah ini kan ketika kita mengklik ini maka kita maka barang akan tampil di bahwa diisi di halaman produk favorit jadi misal kita ingin menyimpan dulu barangnya maka akan tampil disini ya teman-teman bisa juga kita menghapus bisa juga kita klik plus keranjang tambahkan ke keranjang belanja dan sebelum itu kalau kita ingin membeli barang dulu disini kita harus login terlebih dahulu ya teman-teman dan biar bisa apa namanya bisa mencekot barang tersebut jadi kita harus pertama terdaftar dulu di web e-commerce ini kita klikkan ketikan namanya email sama password maka bisa mendaftarnya yaitu kita bisa login dan kita bisa menikmati bisa berbelanja juga di web e-commerce pesen card ini jadi teman-teman kalau ingin membeli barang atau produk yang ada di web e-commerce pesen card ini teman-teman harus jadi member dulu nah caranya bagaimana yaitu teman-teman daftar dulu nanti setelah daftar dan teman-teman akan dikirim link untuk verifikasi setelah itu login dan nanti baru bisa menikmati barang atau produk yang ada di web e-commerce pesen card ini itu saja penjelasan dari saya kalau misal kurang ada yang kurang jelas gitu teman-teman nanti bisa memberikan ulasan di link google form yang akan saya share nanti teman-teman kalau nanti jaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh